Halo guys, balik lagi bersama saya Maggie di game Terraria ya guys ya Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah mengalahkan Eye of Cthulhu di Master Mode guys Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita di Master Mode Terraria ya guys ya Oke, langsung aja kita mulai Nah, jadi di Terraria versi Journey End ini Kita sekarang ada sistem yang namanya Luck guys Atau keberuntungan ya guys ya Nah, jadi salah satu kriteria untuk menambah keberuntungan kita adalah Kita harus menaruh Torch sesuai dengan biominya masing-masing ya guys ya Nah, jadi misalnya Ice Torch kita harus menaruhnya di Snow Biomi guys Nah, itu kan agak ribet tuh Jadi biar nggak ribet kita harus menggunakan Torch God Flow 4 Agar Torch kita bisa berubah sesuai dengan biominya masing-masing ya guys ya Nah, cara mendapatkan Torch God Flow 4 itu Kita harus mengalahkan Torch God dulu guys Nah, jadi Torch God ini bisa kita panggil dengan menaruh 100 Torch secara berdekatan di Underground guys Nah, seperti ini saya sudah menaruh 90 Torch ya guys ya Nah, disini saya sudah membuat arenanya Agar kita gampang menghindari serangan-serangan dari Torch ini ya guys ya Oke, langsung aja kita taruh 100 Torch Dan memulai event Torch God guys Nah, jadi eventnya sudah mulai guys Disini emang agak sulit menghindarinya guys Karena Demiknya gila juga ya guys Nah, jadi disini eventnya sudah mulai lagi guys Dan gue harus fokus untuk menghindarinya Walau di bawah ada hantu Karena demiknya agak gak ngotak ya guys ya Ini hantunya mengganggu banget guys Aduh, satu hit lagi Aduh Susah banget ya guys ya Nah, jadi kita akan coba lagi disini guys Semoga kali ini berhasil ya guys ya Nah, sudah dimulai guys Nah, jadi setelah sekian kali mencoba Akhirnya saya nyerah ya guys ya Oke Nah, jadi disini kita akan menambah hal kita aja guys Nah, oke Jadi jika kalian mainnya di klasik Gue saran kalian untuk mengalahkan Torch God terlebih dahulu ya guys ya Namun dimaster ini ternyata sulit banget guys Karena itu maka kita akan melanjutkan progres kita Setelah mengalahkan Eye of Cthulhu ya guys ya Nah, jadi setelah mengalahkan Eye of Cthulhu Harusnya sekarang kita sudah cukup kuat untuk menelusuri Crimson guys Jadi sekarang kita akan pergi ke arah Crimson ya guys ya Nah, jadi disini saya menggunakan Artery Ini adalah yoyo yang dibuat dengan Crimten Bar guys Yang kita dapatkan dari mengalahkan Eye of Cthulhu ya guys ya Nah, jadi disini kita sudah sampai di Crimson ya guys ya Kita akan mencari jalan masuknya dulu guys Nah, ingat guys Kalau di master mode kita tidak perlu melawan musuh yang ada disini ya guys ya Karena akan menghabiskan waktu dan membuat mereka semakin banyak guys Nah, jika musuhnya sangat banyak kita bisa menggunakan Teknik mengunci diri ya guys ya Nah, seperti ini guys Jadi mereka tidak akan bisa menyerang kita Dan kita bisa mengeksplorasi di dalam sini guys Nah, namun biasanya disini sangat banyak musuh Nah, kita harus melindungi diri kita guys Lama banget ya guys ya Jadi kita terobos aja guys Biar cepat guys Kalau ketemu musuh ya urusan nanti aja itu Tapi disini cukup luas guys Kita tutup aja dulu Bahaya ya guys ya Disini kita bisa menggunakan rock Untuk turun ke bawah nantinya Wah, dalam juga guys Oke Eh, semoga tidak ada apapun Waduh, waduh Kita harus menutup nyal dengan cepat guys Nah, oke Oh, cuma satu ya guys ya Kita kalahkan ya guys Oke guys Kita terobos aja disini Jangan takut guys Sekarang kita sudah punya shield of betul ya guys ya Nah Tapi kita peneng disininya Kita kunci dulu guys Karena banyak banget Nah, jadi tujuan kita di Crimson ini adalah Untuk menghancurkan Crimson Heart ini ya guys ya Nah, jadi dengan menghancurkan Crimson Heart ini Kita bisa mendapatkan Musket guys Yang bisa Membuat NPC yang menjual pistol datang ya guys ya Nah, jika war kalian corruption Maka Hancurkan aja shadow of right Nah, biar menghancurkannya cepat Maka kita disini akan menggunakan dinamit ya guys ya Nah, oke Kita lempar aja dinamit ya guys Nah, jadi kita sudah menghancurkan Dua ya guys ya Nah, disini ada Senjata Undertaker Ini Senjata yang lumayan berguna ya guys ya Kan kita ambil Tapi sebelumnya kita kalahkan dulu musuh yang Terbang-terbang ini guys Namanya Shimira ya guys ya Oke Kita akan mengambil Undertaker Dan Dengan cepat menggunakannya Aduh Kita langsung tes aja Nah, ternyata Nah, ternyata Standar ya guys ya Kekuatannya ya guys Gue kira bisa langsung Jadi overpower gitu guys Oke Nah, jadi setelah menghancurkan Dua Crimson Heart Disini kita akan kembali dulu Karena jika kita menghancurkan Ketiganya Maka Brain of Cthulhu akan muncul ya guys ya Nah, jadi setelah kita menghancurkan Satu Crimson Heart Atau Shadow Orb Maka Besok paginya Goblin Army akan datang ya guys ya Nah, jadi disini kita akan menguji senjata baru kita Lebih kuat yoyo yang kita bikin ya guys ya Dibandingkan Undertaker tadi guys Coba lagi Ya, demiknya biasa aja guys Masih mendingan yoyo ini guys Nah, jadi disini sudah Goblin Army guys Seperti biasa Kita akan mengunci Pintu rumah kita dulu Sekarang tidak ada yang bisa masuk ya guys ya Nah, jadi Goblin Army sudah dimulai guys Oh, ternyata mengunci pintu tidak berguna ya guys ya Karena ada Goblin Soccerer ini guys Waduh Ini lawannya cukup sulit juga guys Kita bawa ke arena aja ya guys ya Ini susahnya karena kita tidak ada demik guys Nah, ternyata menggunakan Platinum Bow dan Jester Arrow Demiknya lebih sakit ya guys ya Jaraknya juga lebih jauh guys Di Master Mod ini karena musuhnya cukup pinter mengejar kita Maka enak juga menggunakan Jester Arrow ini ya guys ya Kita bisa memancing mereka ke tempat yang tinggi Setelah itu kita membuat mereka turun Seperti ini Nah, baru kita serang mereka secara rame-rame ya guys Nah, langsung rata ya guys ya Lumayan juga nih tipsnya guys Tips yang gue pelajari Saat mencoba bermain Master Mod Aduh, 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 aduh Pas 100% dan kita juga kalah oleh Goblin ini ya guys ya Jadi udah gak kehitung guys Berapa kali gue mati di Master Mod ini Sulit juga ya guys ya